Ziarah ke makam Eril, Ridwan Kamil takjub melihat kucing yang berjaga di area pemakaman. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini diketahui baru saja berjiara. Ridwan Kamil terlihat mendatangi makam anak sulungnya, yaitu Emeril Kan Mumtaj atau yang akrab di Sapa Eril. Melansir dari postian Instagram pribadinya yang diunggah pada Sabtu 17 Desember 2022, Ridwan Kamil membagikan video singkat saat berada di area makam Eril. Ada yang menarik, di lokasi tersebut Kang Emil Sapaan Akrab dari Ridwan Kamil. Secara tak sengaja bertemu dengan seekor kucing. Kucing tersebut diketahui bercorak warna coklat, hitam dan putih dan tampak tenang saat didekati oleh Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, kucing tersebut seolah sedang menyambut kehadiran dirinya. Ternyata usut punya usut, kucing itu dikatakan oleh Ridwan Kamil memang selalu berada di area makam Eril. Entah pagi, siang atau malam, meski sebenarnya tak ada yang mengurusinya. Setelahnya Ridwan Kamil juga menceritakan kisah soal Eril semasa hidupnya yang begitu mencintai kucing. Bahkan saking cintanya pada kucing, Eril berhasil membuat sang ibunda Yani Atalia Taratya yang dulunya takut dengan kucing berubah menjadi suka kucing. Setiap mengunjungi makam almarhum Ananda Eril, entah kenapa selalu muncul satu kucing yang bermukim di sana. Pagi, siang malam, kucing ini betah di sana, walau tidak ada yang mengurusinya. Waktu hidupnya Eril begitu menyayangi kucing sampai-sampai berhasil mengajari ibunya yang takut kucing menjadi penyayang dan pemelihara kucing. Tulis Ridwan Kamil Terakhir, tak lupa Ridwan Kamil juga mengajak semua orang untuk selalu menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Entah itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.